Assalamualaikum selamat pagi baik temen-temen kali ini saya akan share bagaimana start mcwp atau main cooling water pump yang pertama di PLTP ada dua belt mcwp kan kalau di PLTP seperti ini ini kan nih 2 mcwp dipompa dipompa link tower kondensor nya ini kontrol valve nya dua sirkulisi valve pada dua warna hijau berarti menutup warna merah berarti membuka Oke temen-temen Bagaimana caranya ada SOP nya tentunya karena ini multi machine equipment multi dollar maksudnya barang yang mahal dibelinya dengan cukup budget yang besar jadi operasinya harus hati-hati jadi pertama yang saya jelaskan di sini adalah kondenser airnya tidak ada anggap saja tidak ada temen-temen yang disini kemudian Bagaimana cara mengisi kondensernya jadi airnya didapat dari cooling tower ini temen-temen disini di sebelumnya sudah ada stem by air dulu ya disini cara ngisinya dari sini kemudian kita buka condenser valve kita buka condenser valve nya oke warna merah sudah open berarti kemudian maka level air di condenser lama-lama akan bertambah sampai posisi high untuk manual ini artinya posisi kontrol valve nya di charge ini yang keluaran pompa ini masih modem manual operator dikendalikan oleh operator kemudian setelah ini sudah high maka selanjutnya adalah start pompa pompa yang ingin dimana ini saya namakan pompa pertama ini pompa kedua namun sebelum start pompa ada persyaratannya apa saja syarat start mcwp pertama distribusi valve open nah salah satunya harus open temen-temen satu saja nggak apa-apa sudah open warna merah kemudian level air condenser sudah high kemudian no electric trouble ada breaker pompa ini motornya tidak ada trouble ya terindikasi pada OIS ada meja kontrol kontrol room kemudian posisi breakernya sudah red in sudah masuk maksudnya itu sudah siap sudah ready kemudian sirkulusi valve sudah open kalau ini tidak open maka minimum flow tidak tercapai disini kalau ini close ini close kemudian dipaksakan start misalnya overload tersombatkan jadi overload maka yang kerusakan pada pompa Oke teman-teman kita start ya pompanya ya Nah ini saya start warna merah ya otomatis kontrol valve disini membuka 13% ya jadi air mengalir dari sini ke sini muternya muter disini muter untuk kontrol valve ini masih mode manual tapi secara sistem temen-temen membuka ketika ini di start membuka 13% by sistem dari logiknya bisa masih manual buka tutup ini masih manual untuk pembukaan awalnya 13% itu maksudnya ya pembukaan awalnya langsung ketika besok oke ketika ini membuka 13 maka levelnya disini kan otomatis turun kan cuman sedikit 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 maka dari itu saya tambah pembukaannya ini menuju misal saya tambah ya tambah sampai berapa itu sampai 25 oke maka levelnya akan semakin turun temen-temen sini makin turun ya Nah untuk sirkulasi valve nya akan close jadi sirkulasi valve close warna hijau ketika kontrol valve sudah 25 kemudian ini masih belum di NWL ya saya tambah lagi pembukaannya saya tambah lagi pembukaannya pelan-pelan sampai ini turun-turun-turun sampai 30 temen-temen ya saya kira-kira segitu pi umumnya di belt-tp segitu 30 kemudian kalau sudah di mendekati NWL atau sudah kemudian NWL maka mode kontrol valve itu kita ubah dari manual ke auto oke seperti itu cukup mudah ya menaruh hati-hati karena ini multi multi million dollar machine ya sati-hati agar pengoperasinya aman ini temen-temen saya rasa itu itu dulu nanti saya share ya Oh komponennya apa saja untuk sistem kontrol level air di kompensur Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati